He's a producer He must be a agent dan neutralist Balik lagi bareng saya Laila Kasrun Ditemani rekan saya Vito Suarjono Dan kita semua hadir di podcast Chategeny Open your mind Yeee Dan kali ini kita akan Membahas terkait dengan haji Dan umroh dan kali ini Sudah hadir narasumber dari PT Annamiroh Travelindo kantor cabang Tuban Ibu Yuni Assalamualaikum Apa kabar Bu Yuni Sehat Auranya begitu positif Masya Allah Baru pulang Cuma orang-orangnya aku lupa Berarti kita yang harus Siara kesama ya Kalau aku ke kantor ya Oke baik Nah Dimas Diajen dan neutralist Kita akan bahas Tanpa haji dan umroh Dan Karena sudah hadir Bu Yuni Kita akan langsung bahas Terkait PT Annamiroh Travelindo ini sendiri Travel haji dan umroh Di cabang Tuban Nah bisa diceritakan Sejak kapan ini Annamiroh Travelindo cabang Tuban ini Berdiri Bu Yuni Iya Alhamdulillah Kantor travel Annamiroh Travelindo ini Khususnya cabang Tuban ini Sebenarnya sudah berdiri itu Atau kita syiarnya itu Sudah mulai 2019 Karena kantornya sendiri itu Mulai 2021 Baik Jadi masa pulangnya Oke Iya Maksudnya persiapannya Betul Atau karena pandemi itu Barangkali waktu itu Alhamdulillah pandemi itu Kita juga berangkat Di 2021 Iya pandemi itu Kita berangkat Dari Tuban itu Satu rombongan Itu sudah boleh atau Sudah boleh Dan kita itu hanya Perdana kita Luar biasa ya Annamiroh Travelindo ini Luar biasa ya Pandemi sudah bisa berangkat Perdananya pandemi Betul Oke Baik Mungkin Dimas Diajang dan Netralis ini Masih belum Tahu lebih detail terkait PT Annamiroh Travelindo Cabang Tuban ini Mungkin bisa dijelaskan Terkait profilnya Bu Yuni Iya Saya terima kasih dulu Sama kemias Sudah diundang Di podcastnya Yang luar biasa Sebenarnya Profilnya Annamiroh Travelindo ini Annamiroh itu Satu grup Ada Rilah Saida Ada Antraf Dan Kita itu berangkat Hanya beda seragamnya Satu manajemen Satu komisaris Punya Ijauharoh Kalau Annamiroh itu Direkturnya Pak Bagus Baik Kalau Rilah Saida itu Neng Ica Kalau Antraf itu Neng Leli Dan semuanya Tiga saudara Oh baik Jadinya Saya bisa berangkat Di Annamiroh Bisa berangkat Di Rilah Saida Bisa berangkat Di Annamiroh Baik Hanya ganti seragam Mawut Oke Kayak kemarin Saya berangkatnya Pakai Rilah Saida Itu berarti Saunya Duk-duk Duk-duk Kalau sarinya Jamaahnya Ya banyak Iya Kalau sarinya Kita nama Nunggu dikasih Jamaahnya Di sana Baik Lanjut Banyak programnya Untuk Umrah sendiri Ataupun Haji Percepatan Ada orang itu Tahunya travel itu Hanya untuk umrah Ada juga Untuk Haji Percepatan Ada juga Haji Furoda Ataupun Haji Plus Yang masa Tunggunya 6-7 tahun Tapi itu Memang melalui Kemenang Haji Percepatan Ekonomi itu Visanya memang Visa Jiaro Tapi insya Allah Kalau travel Annamiroh Rivalindo itu Dijamin Bisa Masuk Musjalifah Itu Wukuf Di wukufnya Karena memang Puncaknya Haji kan disitu Ya Karena Dari situ itu Puncaknya Haji disitu itu Maka Walaupun kita pakai Visa Jiaro Tetap insya Allah Bisa masuk Melakukan rukun Dan syaratnya Haji disitu Baik Memang bedanya apa bu Haji Percepatan Dengan haji Regular Regular Bedanya Masa tumbuhnya Satu ini Apalagi sekarang Itu kan tumbuhnya Maksudnya Maksudnya 30 tahun Dapat 30 tahun Kalau Haji Percepatan Ekonomi Ini Kita bicara Yang murah Saja Percepatan Ekonomi Ini Langsung Bisa Berangkat Cuma Bedanya Visanya Bisa Jiaro Oke Tapi apakah Sudah bisa Dipastikan Bisa Menepati Rukun Dan Insya Allah Bisa Yang sudah Berangkat Tahun Kemarin Semuanya Tidak Ada Yang kembali Semuanya Bisa Melakukan Melaksanakan Rukunnya Haji Oke Berarti Kalau Haji Percepatan Kita Daftar Sekarang Langsung Berangkat Resmi Oke Selain Haji Percepatan Kemudian Umroh Kemudian Haji Plus Kalau Haji Bisa Undangan Mahal Harganya Oke Kita Bahas Terkait Empat Hal Itu Kalau Sejauh Ini Dari Klien Anamiro Sendiri Mana Yang Paling Di Apa Dikemari Maksudnya Ambil Dari Keempat Ini Mana Yang Paling Banyak Hajinya Kalau Hajinya Kebanyakan Itu Furoda Sama Percepatan Ekonomi Sama Semuanya Sebenarnya Di travel Semuanya Laku Apalagi Kalau Travelnya Sudah Besarnya Peminatnya Karena Sudah Pasti Berangkatnya Pasti Dapatnya Visa Yang Yang Terpenting Itu Pasti Berangkatnya Dan Disana Bisa Melaksanakan Rukun Hajinya Oke Baik Kalau Dari Segi Harga Sendiri Terkait Haji Percepatan Dan Haji Regular Tentang Harganya Ya Pasti Beda Kalau Regular Kemenaknya Kemarin Itu Terakhir Berapa Lima Berapa Lima Berapa Lima Haji Percepatan BC Ini Insyaallah Rp170 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 Rp350 Rp350 Rp235 Masa Tunggu VIP Langsung Berangkat Semuanya Percepatan Ekonomi VIP Furoda Itu Langsung Berangkat Semuanya Kalau Furoda Visanya 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 Undangan Sudah Pasti Itu Visa Undangan Jadi Kerajaan Arab Saudi Memang Lumayan Tapi Sebenarnya Itu Bisa Untuk Orang Umum Ya Maksudnya Terima Bisa Bisa Dari Level Memang Travel Yang Melola Itu Yang Melola Furoda Baik Baik Menak Kalau Umroh Berangkatkan Berangkatkan Berapa Berapa Kali Ini Untuk Yang Travel Anam Mirohnya Pusat Apa yang Tuhan Ini Kalau Pusat Iya Kalau Pusat Itu Bayangkan Satu Bulan Bisa 4.000 Jamaat Masya Allah Kemarin Saya Berangkat Saya Berangkat Itu Di Tanggal 11 Agustus Itu Di Tanggal 18 Di Tanggal 19 20 21 Itu Beberapa Grup Di Tanggal 18 Itu Satu Pesawat 358 Jamaat Masya Allah Nyarter Satu Pesawat Anam Bisa Pesawat Di Charter Oh Bisa Anam Yes Luar Biasa Itu Dia Mas Dia Metralus Luar Biasa Ya Nah Kita Coba Bahas Terkait Umroh Sendiri Kalau Paket Sendiri Dari Range Harga Berapa Umroh Ini Tergantung Jamaat Kita Ada 25 26 Sampai Yang 40 Itu Ada Tergantung Jamaat Menginginkan Yang Paket Mana Semakin Semakin Bagus Fasilitasnya Otomatis Semakin Mahal Tapi Sesuai Karena Memang Ibadah Itu Kalau Fasilitasnya Bagus Otomatis Tidak Capek Bawatannya Juga Tidak Jauh Kadang Turun Langsung Pelataran Tidak Usah Jalan Jadi Tergantung Jamaatnya Kalau Tuban Sendiri Punya Paket Tentu Misalkan Di Keberangkatan Besok Ini Saya Berangkat Di 9 Oktober Atau Yang Kemarin Saya Berangkat Di 17 Hari Di Harga 36 Masya Allah Itu Hotelnya Hilton Turun Pelataran Kalau Yang Besok Oktober Di VIP Malah Bagus Lagi 12 Hari Di 36 Itu Madinahnya Itu Di Grand Plaza Makkah Di Tower Mekah Oke Pokoknya VIP Betul Langsung Pelataran Iya Walaupun Yang Di Madinah Juga Sama Langsung Pelataran Masya Artinya Berpindah Gitu Ya Satu Lokasi Bukan Kalau Misalnya Paket 12 Hari Di Madinah 5 Hari Di Mekah 5 Hari 2 Hari Itu Perjalanan Baik Oke Terus Terkait Range Harga Dari Yang Sudah Ditentukan Itu Fasilitas Apa Saja Selain Ticket Ticket Pesawat Hotel Lalu Apa Saja Kira Kira City Tour Oh City Tour Oke Kita Dapat City Tour Ada Jabal Magnet Ada Pencetakan Al-Quran Yang Terbesar Di Dunia Itu Terus Kita Mendapatkan Al-Qurannya Masya Allah Terus Ada Di Masjid Kuba Kebun Turma Itu Kita Mendapatkan Yang Mekah Istimewa Ada Toif Kita Makan Nasi Mandinya Gratis Naik Kereta Gantung Masya Allah Tingin Nggak Terus Kereta Gantung Kita Bisa Melihat Kota Toif Dari Atas Jadi Keindahan Kota Toif Luar Biasa Bisa Kita Nikmati Perjalanannya Naik Kereta Gantung Sekitar 20 Menit Lumayan Terus Kalau Terkait Ticket Pesawat Sendiri Surabaya Langsung Jeddah Ada Transip Nggak Pernah Ada Transip Alhamdulillah Saya Itu Kalau Ambil Paket Nggak Pernah Ada Transit Kasihan Jamaah Kalau Surabaya Jeddah Pasti Surabaya Madinah Kalau Surabaya Jeddah Kita Harus Perjalanan Dari Jeddah Ke Madinah 5 jam Tapi Kalau Langsung Surabaya Madinah Enak Hanya Setengah Jam Sudah Jampai Hotel Nggak Jalanan Jauh Nggak Perjalanan Lagi Oke Terus Kemudian Kalau Tadi Sejauh Ini Tuban Itu Paling Banyak Sekali Pemberangkatan Berapa Satu Bis Setiap Pemberangkatan Itu Pasti Satu Bis Yang Kemarin Yang Sudah Datang Itu Juga Satu Bis Tapi Memang Dari Kantor Tuban Cuma Jamaah Ada Mangilan Ada Tuban Sendiri Bojonegoro Ada Dari Widam Terus Terkait Pembayarannya Sendiri Kira Kira Bagaimana Dari Anam Travel Indo Ini Terkait Pembayarannya Yang Namanya Calon Jamaah Umrah Keinginan Kadang Sudah Ada Tapi Pembayarannya Kadang Kira Kira Bagaimana Itu Bu Yuni Kalau Di Travel Indo Terkait Pembayarannya Kira Seperti Apa Sebenarnya Travel Kami Atau Anam Miroh Travel Indo Tuban Ini Mempunyai Solusi Bagi Calon Jamaah Yang Sudah Punya Niat Kebetulah Misalnya Saya punya Usaha Kalau Mau Berk Bayar 35 Juta Nanti Usaha Saya Tidak Jalan Kan Gitu Ini Kita Menawarkan Ada Program Amitra Amitra Pembiayaan Umroh Dan Bisa Haji Itu Berangkat Dulu Baru Bayar Ini Promo Pak Fungsi Saya Amitra Ini Menarik Mas Fito Karena Memang Tidak Semua Orang Calon Jamaah Umroh Memiliki Biaya Yang Secara Langsung Dibayarkan Selain Pembiayaan Yang Tadi Sangat Menarik Memang Bisa Berangkat Dulu Belakangan Simulasinya Kayak Gimana Menarik Sekali Jadi Berangkat Dulu Baru Bayar Itu Program Amitra Itu Sebenernya Sangat Sangat Keringan Sekali Untuk Kita Kebaik Allah Dikasih Kesempatan Sama Amitra Lewat Pembiayaan Berangkat Dulu Itu Kita Tidak Usah Ada Jaminan Oh Tanpa Jaminan Cukup KTP Sewakata Wawon KTP Sewakata Langsung Berangkat Sewakata Sekarang Dulu Berangkat Gitu Atau Berangkat Seminggu Besok Langsung Bisa Berangkat Yang Pertanya Kita Di SSC Dulu Survei Dari Amitra Ada Pasti Ada Karena Tidak Ada Jaminan Tadi Terus Asurasi Juga Dikover Sama Jamaah Misalkan Jamaah Ada Meninggalnya Itu Keluarga Ataupun Jamaah Yang Meninggal Sudah Tidak Terbebani Hutang Terus Tenor Itu Maksimalnya Sampai Tiga Tahun Perbulannya Itu Tidak Mahal Estimasi Kalau Sama Tiga Tahun Satu Tiga 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 Baik Tanpa Jaminan Cukup Tidak 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 Misalnya Gini Ini Harga Tidak 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 Kita Mengajukan Dulu Di Amitra Terus Kita Di Up Di Aksesinya Berapa Karena Maksimal Tanpa Jaminan Itu Hanya Bisa Di Sampai 27 Juta Oh Kurang Ya Masih Kurang 5 Juta 850 Ya Baik Hanya Itu Yang harus Dibayarkan Ke travel Kalau Bahasa Kerennya DP Oke Baik Boleh Nyi C Oke Ini Program Yang Sangat Menarik Nah Selain Ya Itu Kan Salah Satu Solusi Ya Ketika Mau Berangkat Sudah Ada Niat Tapi Mungkin Belum Ada Biaya Seperti Itu Solusinya Selain Pembiayaan Yang Diberangkat Dulu Baru Membayar Ada Proses Seperti Apalagi Tabungan Oke Nabung 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 Misalnya Sisa Belanja Ditabungkan Panggil 100 ribu 200 ribu Ini ada jamaah saya Jadi Lamongan Yang sudah Berangkat Itu Tidak Terasa Bener Itu Tidak Terasa Dia itu Nabung 500 300 Berapa Lama-lama Itu Tidak Terasa Kalau Sudah Banyak Itu Ada Tabungan Seperti Itu Pastinya Yang Terakhir Cash Oh Baik Cash Cash Seluruhnya Dibayar Langsung Dibayar Kalau cash Sendiri Ada Discon Mbak Kira-kira Bu Atau Mungkin Ada Special Press Ketika Langsung Bayar Bu Ini Saya Bayar Lunas Bias Biasanya Passport Passport Biar Biar Di depannya Langsung Lunas Tidak DP Dulu 5 juta 3 juta Tidak Bu Lunas Pasport Berarti Seandainya Harga 2850 Ini Masih Ada Pengurusan Pasport Sendiri Belum Pasport Pasport Itu Dari Travel Kami Tidak Pernah Include Juluan Jadi Nanti Dapet Kopernya Itu Premium Kopernya Kecil Kopernya Besar Perlengkapannya Ada Baju Ikrom Untuk Laki-laki Ikrom Untuk Perempuan Untuk Perempuan Ada Jilbab Ada Seragam Untuk Laki-lakinya Ada Baju Ikrom Ada Sabuk Ada Sal Ada Seragam Seragam Dapet Dua Dari Tupan Sendiri Ada Kuning Kuning Pak Bupati Yes Jadi khasnya Tupan Pokoknya Itu Kuning Terus Nanti Kalau Dari Pusat Kita Tinggal Milih Kita Berangkatnya Pake Apa Kalau Pakai Anamira Pasti Orang Sama Hijau Tapi Pakai Leng Lasaida Itu Pakainya Pink 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 Maten Gitu Cantik Kalau Pakai Antaf Biru Yang Leng Juga Beda Baik Ada Yul 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 Oke Luar Biasa Sekali Gida 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 Amitra Gitu Selain Itu Ada Promo Menarik Apa Kira Kira Dari Anamira Travel Lindo Promonya Itu Kalau Kita Pas Waktu Ada Promo Itu Biasanya Gini Daftar Di Bulan Apa Itu Mas Antaf Baik Itu Mulai Tanggal Berapa Sampai Tanggal Berapa Gitu Terus Nanti Itu Kadang Ada Pas Waktu Pendaftaran Nanti Dapatnya Kadang Gampis Kadang Ada 12 12 Kalau Untuk Yang 32 850 Ini Berapa Hari Disaranya Ini 12 Hari Program 12 Hari Di Harga 32 850 Insya Allah Umrahnya Bareng Habib Hussein Alhamid Itu Putra Nipon Dari Habib Umar Alhamid Insya Allah Itu Dan Di Mekah Nya Itu Hwatanya Juga Tidak Terlalu Jauh Di Daerah Ajiat Mekah Situ Nanti Yang Matinya Juga Tidak Seberapa Jauh Baik Kalau Travel Dari Anamiro Travel Indah Ini Sendiri Lokasi Kantor Dimana Barangkali Mau Konsultasi Barangkali Mau Tanya Tanya Barangkali Mau Minta Informasi Tanya 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 Lalu Bangkali Kita Kan Tany Tanya 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 Ini Alhamdulillah Kantor Anamira Teflindy sendiri Dituban Dijalan Bogorjo Meraula Nomor Tujuh Barat SMP keempat 50 mata dari Lampu Merah Oh utara jalan utara jalan atau selatan ya Nah itu dia Dimas di ajang beratralis di atas ya lokasinya ada di Jalan Boko Rejo lokasinya lebih tepatnya SMP4 kebarat kekit-kit ada ke selatan utara jalan nah bisa konsultasi bisa mencari informasi masyarakat di pasar maraura Oke kalau kondisi di Arab sekarang ini seperti apa kan kemarin ada juga ya memang betul itu memang bukan kapan yang hoak yang di tiktok itu memang betul terjadi posisi saya kemarin itu Alhamdulillah kursi Allah itu melindungi jamaah saya nih kita itu setelah melakukan umroh bakdal umroh yang kedua itu naik ke hotel itu sekitar 10 menit dari kita setelah tauafsai itu kita masuk hotel 10 menit terjadilah angin badan sampai masuk di jendela kita karena kita memang hotelnya di Hilton yang turun langsung pelataran jadi terasa sekali petirnya menyambar jendela mewah jendela juga terasa sekali dan Alhamdulillah tidak banyak korban ya Alhamdulillah Alhamdulillah masih dilindungi banyak yang dilindungi berapa menit itu kejadian angin hanya setengah jam tapi luar biasa sudah panjir kalau hujannya sendiri enggak lama sejenya sendiri hanya 10 menitan tapi petirnya sama anginnya sekitar setengah jamah kalau hujan yang sangat ada deras itu sekitar 10 menit aja tapi sudah panjir tapi kalau memang di musim apa kering ini memang ada hujan juga di sana ya atau memang dulu setahun dulu saya juga berangkat di Agustus juga sama itu enggak ada hujan nah ini kebetulan saya yang berangkat ini sebenarnya musim panas karena di Madinahnya itu Masya Allah 46 malam itu masih 42-43 sholat maghrib sama isya itu masih segitu masih masih panas sekali tapi di Mekahnya itu enggak seberapa panas 37 gitu kalau sejauh ini ketika selama 2019 sampai sekarang mendampingi jamaah suka dukanya seperti apa Bu Yoni mungkin bisa diceritakan sukanya dulu sukanya dulu banyak sukanya Oh banyak sukanya karena ngeten ya saya itu saya bersyukur sekali Eh keseja Allah itu mengangkat diracat saya di sini karena mungkin tidak setiap orang bisa merasakan posisi yang seperti saya rasakan itu lebih saya bersyukur sekali Makanya lebih banyak sukanya Dukanya sedikit lah Dukanya nopo Dukanya dulu aja ya Tapi sukanya banyak sekali Dukanya itu paling gini Ketika kita Di bandara Kebijakan Arab Saudi di imigrasi itu kan Selalu Ganti Besok ini Seperti ini besoknya sudah Tidak lagi seperti ini Gak mesti Yang saya rasakan kemarin itu Dukanya itu Bukan duga sih Lebih ke Tidak seperti biasanya saja Jadi biasanya itu Kayak koper itu Handling semua Yang ngurusi gitu kan Biasanya diduga itu Yang kemarin itu Harus TL-nya ditahan dulu Oke TL-nya ditahan dulu Sampai jamaahnya keluar Kopernya sudah Semua juga keluar Dan untuk rokoknya Jamaah itu Masya Allah Iya Rokok itu yang jadi persoalan Oh Dua rokok maksudnya Walaupun Walaupun ada peraturannya Boleh 200 sigaret ya Tapi disana itu Kebijakannya itu Tetap gak boleh Tapi alhamdulillah Jamaah Tuhan rokoknya Aman semuanya Soalnya Dua rokok 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 Nah kalau disana Mas Satu itu rokok disana Itu 130 Satu pak Satu pak Kalau satu setelah Berarti 1.300.000 Kan gak ya Kalau kita juara rokok disana Tapi kan bawahnya Gak bisa Dan gak boleh jual juga Jangan Kalau Kalau sukanya Sukanya itu banyak sekali Selain bersyukur itu tadi Kita itu Setiap keberangatan kan Ganti jamaah Ganti karakternya orang Ya itu sukanya disitu Kata posodara baru Baru Oke Terus Ngomongnya juga Macem-macem Kan Wadang Yang namanya Tidak sama pemikiran Ngomongnya Nah itu Sukanya itu Ngomongnya itu Yang macem-macem Yang sepuh Sepuh Ada kadang lupa Sandangnya ditaruh Di rumah makan Lupa Lupa Jadi kita Yang harus tahu Ngambil sandang Banyak lah Pokoknya Justru Sukanya disitu Nah kalau Satu TN Tangan jadinya itu Membawa berapa Membawai berapa Jamaah Satu bis 45 jamaah Insya Allah ya Sama kayak soker Tangan jawabnya Memang besar Apalagi kalau jamaahnya sakit Saya pernah di posisi Bahwa jamaah sakit Gak bisa masuk pesawat Harus tinggal disana Dan akhirnya meninggal Itu juga pernah Sukanya-dukanya TR Seperti itu Posisinya Jamaahnya dari rumah sehat Mau ke pulangan sakit Kayak yang saya alami Kemarin itu Masya Allah Ya itulah Sukaduganya TR Tapi Kemarin Ada yang meninggal Jadi Itulah Sukaduganya TR Tapi luar biasa Dan Saya sangat-sangat Bersyukur Dan menikmati Rezeki yang Allah Kasihkan ke saya Alhamdulillah Bisa pulang balik Bahaya itu Saya dibuang Istikali Gusti Allah Dipanggil berkali-kali Ini saya sudah merindunya Sekali Sudah merindunya Pengen berangkat lagi Ya Allah Dimudahkan lagi Di Oktober Amin Dan ini sesuatu Apa ya istilahnya Hal yang sangat Harus disyukuri Ketika Tidak semua orang Memiliki Kesempatan yang sama Setiap bulan Yang bisa berangkat Ke rumahnya Allah Masya Allah Dan harapan kita Semoga kita Segera dipanggil Untuk bisa Berziarak Alta Madinah Menjalankan Mada Haji dan Umroh Nah mungkin Selama 2019 Sampai sekarang Ada cerita Menarik Apa ketika Mendampingi Rombongan Di Maka dan Madinah Biasanya Kita sering dengar Bahasanya Orang Haji Umroh Itu kan Karena Kelakuan kita Berlaku kita Di sini ini Seperti apa Nanti akan dibalas Di sana Sebenarnya itu memang Gitu Ceritanya banyak Ya Bu saya Aku diumroh Bu Dosa Aku wake Gitu kan Tapi Alhamdulillah Memang Ada cerita Seperti itu Tapi tidak Semuanya Seperti itu Banyak Cerita jamaah Yang mungkin Nyonseu Mungkin Tanyalah Dari sisi pekerjaan Merasai Yang agamanya pintar Rajinya semuanya pintar Kacang lalai Disitunya Itu ada Sampai kacang itu Nggak bisa melihat Kaabah Oh ada ya Bu ya Nggak ada Seperti itu Kok bisa maksudnya Maksudnya itu Nggak kelihatan Gitu ya Walaupun Dalam posisi Tawaf Dalam muter Muter ke Kaabah Tidak bisa melihat Gitu ya Bisa melihat Cuman dirinya Dirinya yang Nggak melihat Terus yang Yang dilihat apa Hanya kerumunan orang Gitu aja Ya cuma gini Jamaahnya itu bilang Bu Kok ini Saya puter Berkali-kali Saya melihat Orang ini Puter Katanya Tawaf Tapi kok Nggak ada Kaabahnya Ya Allah Dan Makanya dari itu Saya selalu bilang Sama jamaah Bahwa Kita ini Mau berangkat Umrah ini Satu karena Lilah Karena apa Kita juga Lilah Kados Kulo Saya berangkat Sendiri tanpa Suami Dan Meninggalkan Anak-anak Meninggalkan Harta benda Dan kita harus Siap semuanya Gitu Kita berangkat Umrah itu harus Siap Hidup Dan mati Harus ikhlas Harus karena Lilahnya Gitu Jadinya makanya Kalau disana itu Kita kacang Dapat balesan Apa yang disini Itu berarti Kita harus sadar Dosa-dosa kita Tapi insya Allah Kalau Niat kita dari rumah itu Sudah niatnya Istiqomah Ibadah disana Benar-benar Kita minta pengalaman Khususya Allah Nggak ada apa-apa Insya Allah Mungkin Nggak ada apa-apa Bu ada pesan untuk Para jamaah Baik Calok 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 Caloknya Pasti ya Kalau yang sudah berangkat Biasanya Bilangnya sama Bu Yuni Bu nggak bisa move on Bu teringat disana Iya Karena tuban itu Lebih mengutamakan Pelayanannya Baik Banyak travel Di tuban ini Banyak sekali Tapi Kita lebih mengutamakan Pelayanannya Khususnya Kalau saya ini kan PL perempuan Iya Jadi saya itu Lebih mengutamakan Yang perempuan Karena disana Sudah damun toif Laki-laki Laki-laki Jadi saya pengennya itu Ibadah dengan harga Sudah mahal Dari sini Iya Pengen di tempat-tempat Yang Mustajabah disana Terpenuhi Contohnya Kalau pasti Setelah umrah wajib Ataupun umrah Ba'dal Itu jamaah perempuan Pasti saya bagi Saya bagi Enam orang Tujuh orang Untuk tuwaf sunnah Untuk bisa masuk Ke jelis ma'il Baru kunyaman Kemultazam Berdoa disana Itu pasti saya berusaha Semua jamaah perempuan Mendapatkan haknya Masya Allah Di sana itu Kalau perusahaan bahasa Gimana Haruskah Pakai bahasa Arab Disana Sebenarnya Disana itu Sudah pintar-pintar Pakai bahasa Jawa Oh Indonesia Iya Di sana itu Kalau kita Kejabar Rohmah Itu pasti gini 100 Jokowi 50 Jokowi Itu sudah Bukan hasil lagi Kalau tidak Berselera di Tiktok Kalau jual baju-baju 50 Jokowi 100 Jokowi Itu maksudnya apa Ya harganya Harganya 50 ribu Iya 50 ribu Kan ada kan Oh Sajadah gitu Yang besar Yang tebal Itu 50 ribu Jokowi Kalau baju gamis Itu ada yang 100 ribu Jokowi Gitu Jadi mereka itu Mengenalnya itu Jokowi Pak Jokowi Pak Jokowi Terkenalnya memang disana Oke Sekarang mulai Anies Baswedan Iya Disana sudah rame Anies Baswedan Anies Baswedan Mungkin ada besar untuk Lagi bu Terkait Umroh dan juga Haji Untuk mungkin Yang baru akan Berangkat Atau sudah punya Oniatan Atau yang sudah Menjalankan Silahkan bu Iya Bagi calon Jamaahnya PT Anamira Fulindo Kita masih buka Seat Ada beberapa paket Di Kantor Anamira Fulindo Monggo Silahkan Langsung Kalau mau daftar umroh Mau langsung ke kantor Atau ke geni Monggo Ya Kantor Anamira Banyak program disana Tergantung penjenangan Pengennya Berapa hari Dengan harga berapa Karena gak mungkin Saya sebutkan Karena banyak sekali Harga paketnya Mulai harga termurah Mau yang 25 juta Sampai 40 juta Ada Tergantung Fasilitasnya Pengennya di harga murah Juga ada Atau-atu Saya idik Gak apa-apa Bu Monggo Gak apa-apa Pengennya harga yang murah Ada 9 hari Ada 12 hari Ada 13 hari Ada 16 hari Ada 30 hari Hanya di harga 36 juta Masya Allah Nah itu dia Dimas Diajang Dan netralis Dari PT Anamira Travel Indu Ini menyediakan Berbagai paket Yang mungkin Bisa Dipilih ya Dan nanti mungkin Jika Dimas Yajang dan netralis Sudah memiliki niatan Untuk bisa konsultasi Bisa langsung datang Ke kantor Atau bisa ke kantor Citegini juga ya Nanti bisa Disini juga dilayani ya Jadi Harapan kita bersama Selaku kita yang mungkin Belum pernah berangkat Ya harapannya Semoga Segera dipanggil Allah Untuk bisa Bersiara Makan dan Madinah Dan bisa Beribadah di sana Dan mungkin Yang sudah Juga bisa kembali Dipanggil Untuk bisa beribadah Kembali Pasti merindun ya Kalau Sudah dari sana Itu pasti merindun Masya Allah Coba Jangan coba Langsung berangkat Semoga Allah Semoga Allah Mudahkan Bismillahirrahmanirrahim Kita semua yang hadir di Studio Sudah di Kini Semoga Segera dipanggil Allah Bisa Zihara Kemaka Dan Madinah Bu Yuni Terima kasih Untuk waktunya Dan tidak terasa Kita sudah berada di Penghujung acara ya Ya Ada sesuatu Bu Yuni Yang mau disampaikan kembali Saya minta Belum menyampaikan sesuatu Terkait Silahkan Terkait Terima kasih Saya Untuk suami tercinta Oh iya Karena saya itu Bolak balik Diizinkan ke Baik Karena hanya dengan Levelnya Saya bisa diposisi Masya Allah Alhamdulillah Boleh kasih Temu saya Soalnya kebetulan Hadir juga Selanjutnya Orang tua Kan harusnya Suami Masya Allah Saya ini Bolak balik Kebaik Saya tinggal Setiap Satu bulan Sekali Kalau tidak Dengan izinya Beliau Saya tidak bisa Diposisi Masya Allah Selamat Dan sukses Selalu Untuk Bu Yuni Dan juga Travel Indo Anamira Travel Indo Yang ada di Japang Tuban Sukses selalu Semoga kita semua Diberikan kemudahan Untuk bisa Ziarah Kama-kama Dina Dan Dimas Diasing dan Rally Tidak terasa Kita sudah berada Di penghujung acara Terima kasih banyak Sekali lagi Bu Yuni Sukses selalu Untuk kita semua Sukses selalu juga Untuk Cete Geni Dan kita akan Bertemu kembali Di Podcast Cete Geni Open your mind Di episode berikutnya Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih